Halla abadnulloha kama amarah Bukankah lebih baik kita ini beribadah kepada Allah SWT Sebagaimana Allah SWT itu memerintahkan kepada kita untuk beribadah Semua gobana terus laki-laki itu hilang, ngingetin Jadi laki-laki itu mengingatkan kepada Syabul Hasan Asyadili dengan sahabatnya Udah kamu jangan terlalu banyak harapan Bulan ini langsung jadi wali Bulan ini usul ke Allah Ta'ala Jumat ini usul ke Allah Ta'ala Ulah, bagus Ibadah sama ibadah baik sudah Ibadah sama ibadah saja Tanpa harus menginginkan U Hari ini saya usul Atau bulan ini, tahun ini saya usul ke Allah Ta'ala Ulah, udah Beribadah saja ke Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk beribadah Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau'ala wa'ala quatilabillah Amma batu para hadirin pemirsa yang dimulaihkan Allah Ta'ala Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsi ya Dan kita sampai pada bab yang ke-47 Yaitu tentang al-ijtihadu fi ta'ati rabbihi fi awali bidayati Dimana seorang murid itu harus memiliki semangat yang tinggi Dalam melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala Di awal perjalanan murid Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di hikam ya Oleh Imam Ibn Atayla Asyad Dari apa namanya Malam yakun lahu bidayatun muhriqah Malam yakun lahu nihayatun musyriqah Barang siapa yang di awal perjalanannya itu Tidak memiliki permulaan Yang membakar Maka pada akhirnya Dia tidak akan memiliki Masa depan yang cerah Nihayatun musyriqah Finis masa depan Atau apa ya finislah Nihayat puncak Puncak yang terang Ya artinya bagi seorang murid itu ya harus Memiliki semangat yang tinggi Terutama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala Itu kan Makanya disini Syekh Ibnu atau Syekh Abdul Wahab Asyar ini mengatakan Wa min sya'nihi an yakuna mujtahidan Fi to'ati robihi Termasuk dari tingkah murid Murid itu ya harus semangat dalam melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala Kapan Lebih-lebih atau terutama ketika dalam perjalanan awalnya Ya Karena para arifin mengatakan Malamnya kun mujtahidan fi bidayati Berang siapa yang tidak memiliki semangat yang tinggi di awal perjalanannya Maka La yuflihu lahu muridun finihayati Maka Bagi murid tersebut Dia Tidak akan sukses Dan orang yang berguru kepadanya pun tidak akan sukses Gitu Ya artinya kalau gurunya Kalau di sekolah-sekolah itu ya Kalau gurunya itu Kencing berdiri Maka muridnya itu Kencing berlari Ketika gurunya itu di awal perjalanannya itu tidak Susah Tidak semangat Maka muridnya pun demikian Nah sehingga Murid itu Merupakan Apa ya Katakanlah miniatur Miniatur Dari seorang guru Nah hanya saja ini tidak bersifat apa Tidak bersifat Menyeluruh keseluruhan Enggak Ya karena itu sifatnya apa Sifatnya Aglabion Secara mayoritas seperti itu Bukan Secara keseluruhan Karena memang Nanti akan dijelaskan itu Bahwa Seorang murid Ketika gurunya Adalah seorang wali yang tertinggi Sekalipun Tapi terkadang ketika muridnya itu tidak Jujur dalam kecintaan murid kepada gurunya Maka Allah tetap Tengah efek Itu nanti akan dijelaskan Nah kembali kepada Apa Tadi perjalanan seorang murid Dimana tadi Hikam Imam Ibn Atala Sekandari menyebutkan Man asyarakat widayatuhu Asyarakat nihayatuh Barang siapa yang Pada awal mulanya itu cemerlang Perjalanan awalnya itu cemerlang Maka Perjalanan terakhirnya Atau puncaknya Juga akan cemerlang Ya kan Bagaimana Kecemerlangan Perjalanan awal ya Maksudnya Jadi masuk ke dalam Tarekat Itu oleh Allah Tolabuha Mencari tarekat Oleh Allah Kemudian Dan juga Sandaran Utamanya itu ya Allah Ta'ala Terus berupaya dalam mencari sebab Dan perhatian dalam Mencari tarekat Dia menbihakil hikmah Wa adaban ma'l-kudrah Dan seterusnya Ya ini seharinya Ketika kita masuk dalam Toriko Ya berarti Oleh siapa kita masuk ini Apakah oleh guru Enggak Oleh murid Enggak Ya tapi oleh Allah Ta'ala Karena kalau bukan Taufik Bukan rahmat Bukan padol Bukan karunia Allah Ta'ala Mual-mual bisa Murang mah Asukan atarekat Bukan hidayah Gak bisa Nah itu Itu permulaan Israqul bidaya Nah sehingga Apa guru Guru Guru-gurunya Al-Imam Ibn Najibah Mengatakan Jangan sekali-kali Engkau itu Menganggap Tarikat itu adalah Barang yang murah Yang gampang Yang mudah Seakan-akan dia melihat Para ahli tarikat Atau para arifin Yang sudah usul Kalau Allah Ta'ala Dia itu Apa namanya Memakan Sesuatu yang Apa kayaknya nikmat Hidupnya nyaman Hidupnya tenang Hidupnya Serba Kecukupan Segala macam Jangan lihat Kepada finishnya Atau sekarang Tapi lihat Bagaimana perjalanan dulu Nah Bagaimana perjuangannya Misalkan Seperti Mama Rosit Gitu ya Ya jangan lihat sekarang Dengan Apa namanya Rokok yang Tidak habis-habis Gitu ya Habis ya Oh habis Waduh Gitu ya Tersesuai ya Rokoknya Tidak habis-habis Ya kan Kemudian Apa Kekayaannya itu Dimana-mana Sawahnya Luas Ladangnya Gitu Apalagi perusahaannya Gitu kan Jangan lihat sekarang Tapi lihat dulu Bagaimana Beliau Di awal mulanya Itu berjuang dalam Apa Mengejar Toriko Sehingga Buahnya itu Bisa dirasakan Sekarang Maka Faman Ru'ainahu Fi Bidayat Hija Dan Fi Tola Bilhaq Maka Barang siapa Yang kami lihat Dia itu Di awal mulanya Itu sangat semangat Dalam mencari Kebenaran Mencari Allah Ta'ala Mu'aridun Dan dia berpaling Dari makhluk Dia tenggelam Dalam berkhidmah Kepada Allah Ta'ala Meng Hambakan dirinya Kepada Allah Ta'ala Lupa dengan Kepentingan Kepentingannya Sehingga Udah Ibadah Ibadah aja Tanpa ada Harus Ketika saya Ibadah Puasa Segala macam Saya mendapatkan Untung apa Keuntungan apa Itu kan Maka orang yang Seperti ini Alimna'anna nihaya Tahu musyrikah Maka Kita bisa meyakini Bahwa orang tersebut Nantinya Dia akan memiliki Masa depan Yang cemerlang Gitu kan Tapi sebaliknya Seseorang Wamanru'ainahu Muqassirun fita Labimaulah Barang siapa Yang kami lihat Dia itu Teledor Asal Dalam mencari Allah Ta'ala Dia tidak Tidak keluar Dari hawa nafsunya Dari nafsunya Dari hawa nafsunya Mencari Ketenaran Mencari Duit Jadi ibadahnya Untuk uang Dan selalu Bergelimpangan Dengan Hawa nafsu Dan syahwat Pengen disebut Sebagai seorang Ulama Pengen disebut Sebagai seorang Ahli dikir Sebagai ahli ibadah Dan seterusnya Maka bisa dipastikan Bahwasannya apa Alimna'an Nahu Kadibun Fida'wah Ketika dia mengaku Ahli dikir Wah Kenapa Karena tidak tercermin Dikirnya itu Kepada Ucapan dan Perbuatan Ya kan Maka Masa depannya Bagaimana Fanihayatuhul Hirman Maka pada Di masa depan Bisa diakini Masa depannya Itu akan Suram Wa akibatuhul Hidlan Akibat di masa depan Itu juga Akan menjadi orang yang Hina Kenapa Ya karena tadi Melihat pada Awal mulanya Melihat pada Perjalanan pertama Ketika seseorang itu Meminta Mencari Allah Ta'ala Sementara dia Selalu Ya Tenggelam Dalam nafsunya Tenggelam Dalam syahwatnya Oh Mual Mual Melisa Ya kan Memang Kecuali Allah Ta'ala Menolong dirinya Sehingga Bisa jadi Masa depannya itu Juga akan Cemerlang Nah Ini adalah Dan ini adalah Cara untuk Usul kepada Dimensi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ya Makanya ada kisah Syahabul Hasan Asyadili Rahimah Allah Ta'ala Sebelum beliau itu Usul Ke Allah Ta'ala Menjadi seorang Wali lah Cekarantinya Sebelum beliau itu Menjadi seorang Wali Kata beliau Saya pada suatu hari Dengan sahabat saya Itu beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam satu Gua Dan Syahabul Hasan Asyadili Mengatakan kepada Kawannya Insya Allah Di bulan ini Kita usul Ke Allah Ta'ala Waduh Ya kan Fihadah Syahri Yaftahullahu Alaina Fihadihil Jum'ah Yaftahullahu Alaina Atau di pada hari Jum'atnya Di bulan ini Di hari Jum'at Kita akan usul Kepada Allah Ta'ala Fawakafa'ala Babila Magharati Rajulun Alihi Simatul Khair Nah tiba-tiba Ada seorang Laki-laki Ada seorang Laki-laki Yang terlihat Dia adalah Orang yang baik Orang yang soleh Kan Kemudian Dia menyapa Kepada Syahabullah Sanasyadili Dengan sahabatnya Assalamualaikum Dijawab Waalaikumsalam Ya Bagaimana kabarmu Terus dia itu Apa Berdiri Atau Apa Terlihat semangat Mengarah kepada Syahabullah Sanasyadili Dan sahabatnya Terlalu dibalik oleh Orang ini Oleh seorang Tamu tadi Wa kaifa Yakunu Halu Man yakulu Fihada Shahr Yuftah Alaina Fihada Fihadihi Aljum'ah Yuftahullah La Fathah Wala Falah Oke Tadi kan Tadi kan nanya Gimana kabarmu Terus dijawab oleh Laki-laki itu Bagaimana kabar Seseorang yang Mengatakan Di bulan ini Kita usul Ke Allah Ta'ala Di Jumat ini Kita usul Ke Allah Ta'ala Ledek Karena sebelumnya Ada ucapan Seperti itu Ya kan Kata beliau La Fathah Wala Falah Futuh Tidak ada Usul Tidak ada Kebahagiaan Tidak ada Bukankah Lebih baik Kita ini Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Allah Ta'ala itu Memerintahkan Kepada kita Untuk beribadah Semua Gobana Terus Laki-laki itu Hilang Ngingetin Jadi laki-laki itu Mengingatkan Kepada Sahabullah Asyadili Dengan Apa namanya Sahabatnya Udah Kamu mah Jangan Terlalu Banyak harapan Bulan ini Langsung jadi Wali Bulan ini Usul Ke Allah Ta'ala Jumat ini Usul Ke Allah Ta'ala Ulah Ibadah Ibadah baik Sudah Ibadah 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 Tanpa Harus Menginginkan U Hari ini Saya usul Atau bulan ini Tahun ini Saya usul Ke Allah Ta'ala Ulah Udah Beribadah Saja Ke Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala Itu Memerintahkan Kita Untuk Beribadah Itu Maka dari situ Syah Belasan Asyadili Faham Oh Ternyata Kami salah Arah Salah tujuan Salah niat Niat awalnya Itu salah Maka Disitulah Beliau itu Introspeksi Diri Oh iya Ternyata Saya ini Salah Saya ini Penuh Dengan Penyakit Penuh Dengan Hawa Nasuh Syahwat Nah Setelah itu Tidak lama Kemudian Setelah Merasa Diri Bahwa Syah Asyadili Adalah Seseorang Yang Penuh Dengan Hawa Nasuh Penuh Dengan Syahwat Ya Akhirnya Tidak lama Kemudian Beliau Usul Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjadi Seorang Walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kan Nah Sehingga Apa Kementolab Al-Khususiyata Kana Kana Abdal Khususiyata Barang Siapa Yang Mengejar Sesuatu Yang Khusus Barang Siapa Yang Mengejar Suatu Kelebihan Pengen Jadi Wali Pengen Jadi Wali Kutub Pengen Orang Yang Usul Ke Allah Ta'ala Pengen Menjadi Wali Abdal Pengen Menjadi Wali Kutub Maka Hakikatnya Dia Adalah Menyembah Kewalian Menyembah Tujuan Menyembah Selain Allah Ta'ala Wafatahu Hadduhu Dan bagian Dari Allah Ta'ala Itu Ketinggalan Tidak Dia Dapatkan Sampai Dia Itu Sobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sebaliknya Waman Kana Abad Allah Barang Siapa Yang Menyembah Allah Ta'ala Maka Nalah Hazduhu Minal Ubud Maka Dia Akan Mendapatkan Bagian Dari Penghambaan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Itu Akan Diberi Kelebihan Oleh Allah Ta'ala Meskipun Dia Tidak Meminta Engkau Berarti Sama Kayak Kemarin Allah Ta'ala Tanpa Ada Embel Embel Keinginan Embel Embel Harapan Embel Embel Pengen Jadi Wali Hayang Subi Pengen Jadi Orang Kaya Pengen Jadi Wali Pengen Jadi Kiai Misalnya Kalau Menyembah Seperti Itu Tidak Ada Embel Embel Tersebut Maka Secara Otomatis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Kelebihan Bagi Dirinya Itu Ya Sehingga Inilah Yang Harus Ada Di Dalam Diri Kita Di Di Mana Kita Ini Harus Menekankan Bahwa Diri Kita Adalah Hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketika Kita Beribadah Udah Lepas Dari Semua Itu Nah Kenapa Karena Kalau Tidak Seperti Itu Sukses Kan Nah Kembali Kepada Materi Ya Ketika Seseorang Itu Di Dalam Perjalanan Awalnya Itu Tidak Memiliki Semangat Yang Tinggi Maka Ketika Dia Itu Memiliki Murid Ya Muridnya Akan Mengikuti Dirinya Ketika Gurunya Tidur Maka Gurunya Tidur Ketika Gurunya Puasa Muridnya Puasa Ketika Gurunya Itu Selalu Mencari-cari Syahwat Maka Muridnya Pun Sama Maka Setiap Tidur 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 Eh Mana Tadi Wah Kata Wisail Akhlak Itu Juga Dengan Semua Akhlak Akhlak Yang Dilakukan Yang Dikerjakan Oleh Guru Itu Akan Diikuti Oleh Murid Secara Tidak Langsung Itu Mau Tidak Mau Penjelasannya Pengambilan Limpahan Keberkahan Dari Seorang Murid Itu Adalah Berasal Dari Gurunya Maka Setiap Kali Kondisi Yang Gurunya Itu Ya Yang Gurunya Itu Berada Di Dalamnya Maka Muridnya Pun Akan Mengikutinya Akan Mengambilnya Bahkan Ketika Gurunya Aja Lalai Kepada Allah Ta'ala Maka Muridnya Secara Otomatis Pasti Itu Juga Akan Lalai Maka Sehingga Tidak Ada Seseorang Yang Paling Capek Hatinya Badannya Daripada Seseorang Yang Memposisikan Dirinya Sebagai Imam Penimpin Dari Para Murid Ya Tapi Ini Sifatnya Apa Tetapi Itu Adalah Mayoritas Bukan Semuanya Bukan Secara Keseluruhan Enggak Kenapa Kenapa Karena Ketika Seorang Murid itu Terkadang Seorang murid itu Terkadang Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Gurunya Adalah Selalu Hadir Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Apa Itu Kembali lagi Dikembalikan Kepada Kondisi Dari Si murid ini Apa Motifnya Ketika Dia Bertoriko Motifasinya Apa Motifnya Apa Pendorongnya Apa Apakah Duit Ataukah Kekayaan Ataukah Pengen Jadi Wali Pengen Jadi Orang Yang Soleh Atau Menjadi Hambanya Allah Ta'ala Itu Kan Masing-masing Sesuai Motifnya Makanya Al-Imam Ibn Ibrahim Ad-Dasuki Muhammad Ibrahim Ad-Dasuki Beliau Mengatakan La Buddha Lilmurid Minal Mujahad Atima Al-Ikhlas Seorang Murid itu Harus Mujahadah Harus Mujahadah Dibarengi Dengan Ikhlas Apa Itu Mujahadah Mujahadah Tidak Perang Bukan Perang Manusia Dengan Menusia Bukan Manusia Dengan Iblis Bukan Manusia Dengan Orang Kafir Bukan Tetapi Apa Tetapi Jiwa Keiblisan Yang ada Dalam diri Kita Jiwa Syaitonia Nafsu Syaitonia Syahwat Syaitonia Yang ada Dalam diri Kita Apa Jiwa Setan Soboh Setan Kok Enggak Kok Bisa Itu Iyalah Setan Ketika Diperintahkan Oleh Allah Setan Kamu Atau Iblis Wahai Iblis Sujudlah Engkau Kepada Nabi Adam Ngapain Saya Apa Namanya Sujud Kepada Nabi Adam Saya Kan Lebih mulia Daripada Nabi Adam Berarti Dalam dirinya Ada kesombongan Kalau Ada kesombongan Dalam diri kita Berarti Kita Ini Adalah Seseorang Manusia Yang Jiwanya Adalah Jiwa Iblis Mekonon Maka Itulah Yang harus Dilawan Oleh Seorang Murid Ketika Dia beribadah Bermujahadah Melawan Hawanasunya Memerangi Hawanasunya Itu Harus Dibarengi Dengan Keikhlasan Ketika Seseorang Itu Jujur Dalam Bermu'amalah Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Hatinya Ada Kejujuran Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Memposisikan Dirinya Berada Dalam Apa Berada Dalam Penikmatan Jadi Asirrah Itu kan Ranjang Jamaknya Sadir Sadir Asirrah Ranjang Artinya Dia berada Dalam posisi Yang nyaman Yang enak Dan Posisi Yang aman Tertutup Dari segala Macam Gangguan Maka Barang Barang Siapa Yang Sudah Menjernihkan Pandangannya Kebelakang Barang Siapa Yang Sudah Menjernihkan Pandangannya Kebelakang Nah Kebelakang Oke Oh Waro Waro Keke Waro Oh Manusia Manusia Ya Alwaro Berang Siapa Yang Mengosongkan Pandangannya Kepada Manusia Artinya Menganggap Manusia Itu Bukanlah Apa-apa Manusia Tidak Akan Membeli Manfaat Tidak Akan Memberi Madorot Ya Karena Hakikatnya Yang Memberi Manfaat Dan Madorot Itu Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sehingga Ketika Berinteraksi Dengan Manusia Itu Biasa Artinya Menggunakan Adab Yang Baik Akhlak Yang Baik Ucapan Yang Sopan Yang Santun Tidak Suka Menyukai Atau Tidak Menyukai Perkataan Yang Membuat Apa Kecewa Orang Lain Atau Membuat Sakit Hati Orang Lain Jangan Ketika Dia Memiliki Jiwa Yang Seperti Ini Dia Akan Selamat Dari Jatuhnya Dirinya Dihadapan Banyak Orang Gitu Ya Pada Intinya Dari Apa Poin Ini Adab Yang Ke 49 Musanif Rahimah Allah Ta'ala Itu Menanamkan Kepada Diri Kita Agar Diri Kita Ini Selalu Bermujahada Khususnya Ketika Kita Belum Usul Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Itu Tidak Mudah Karena Itulah Yang Menjadi Penentu Kehidupan Kita Di Masa Depan Baik Ketika Di Dunia Atau Di Akhirat Sebelum Ditutup Barangkali Ada Pertanyaan Kurang dan Lebihnya Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Rasulillah Muhammad Ibn Abillah Waala Alihi Wasabi Ma'ala Waala 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Qudsiyah Di Marifati Qawadis Sufiyah Karya Syed Abdullah Fasharon Rahimah Allah Wa Ta'ala Dan Sebelum Kita mulai Mari kita Al-Fatihah Kepada Mu'alif Al-Kitab Semua Ulama Semua Guru Kita Semua Orang Tua Kita Bismillah 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 Waala 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 Asyafuna Salihun Wala Hadratin Nabi Muhammad Assalamualaikum Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillah Al-Fatihah 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 Surahatul Al-Fatihah 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 Al-Anwar Al-Qudsiyah Al-Fatihah Murid Kita Sedokan Nalikannya Jujur Sopomurid Fi Mu'amalatillahi Ta'ala Yang dalam Mu'amalatillahi Allah Ta'ala Fisaro'ir Yang dalam Bura-bura Rahasia Fisaro'ir Fisaro'ir Rahasia Bura-bura Rahasia Bura-bura Rahasia Atau Bura-bura Ati Bisa Fisaro'ir Bira-bira Rahasia Atau Hati Jalallahu Maka Nediakan Sopo'allah Yang murid Ala Al-Asir Al-Al Al-Asir Al-Asir Roti Yang atasnya Pura-pura Amben Wal-Hazha'iri Lan Pura-pura Tempat Kang tertutup Amben Jamaknya Sarir Bura-pura Al-Asir 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 selamat menikmati komentar di bawah ini terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh